Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jember Jawa Timur menangkap seorang bandar dan tujuh pengedar narkoba jenis sabu asal Madura. Penangkapan berawal dari pengembangan petugas atas tertangkapnya sejumlah pengedar di wilayah kota Jember dan daerah kampus. Penangkapan terhadap bandar sabu antarpulau Muhammad Suni, warga Sumeneb Madura ini sempat direkam oleh tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jember Jawa Timur. Pelaku ditangkap saat berada di rumah saudaranya di kejamatan Mayang Jember. Pelaku tak berkutik karena saat digeledah ditemukan sabu di kantong pakaiannya dan sejumlah uang ratusan ribu hasil penjualan sabu. Tertangkapnya Muhammad Suni ini berawal dari tertangkapnya tujuh pengedar narkoba lainnya di wilayah Jember yang dipasok oleh Muhammad Suni. Dari tangan mereka, polisi menyinta barang bukti ribuan butir pil koplo dan sabu 41 gram. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 hingga 12 tahun penjara.